Intro Bulan Ramadhan telah tiba, saatnya kita bersuka cita untuk memanen pahala. Sibukan diri dengan ibadah dan mengaji agar iman semakin kuat terpatri. Kajian berkah Ramadhan akan menemani Anda setiap hari pukul 4 sore menjelang berbuka puasa. Dengan tayangan kajian yang mengupas ilmu-ilmu Islam serta narasumber yang kompeten dalam bidang sakofah Islam. Jangan lewatkan hanya di Wakaf TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sabihi wa ma'ala, la khala wa la kata illa billah. Ashadu ala ila illallah wa dahulah syarikala, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah nabiya ba'dah. Allahumma salli alla sayyidina muhammad wa ala alihi sayyidina muhammad. Apa kabar sahabat wakaf? Puji syukur keadat Allah subhanahu wa ta'ala, jad yang maha pengasih, lagi maha penyayang, al-Rahman, al-Rahim, al-Qawiyu, al-Qadir, al-Mujib, al-Rajak. Dan telah banyak memberi kita kenikmatan, baik nikmat islam, nikmat iman. Terlebih-lebih, di bulan suci Ramadan ini, semoga kita selalu diberikan kesehatan, agar Ramadan kita bisa tuntas sampai nanti di akhir Ramadan. Kembali, kajian berkah Ramadan dari Wakab TV, kajian berkah Ramadan akan hadir setiap hari di pukul 4 sore. Untuk hari ini, tema kajian daripada berkah Ramadan hari ini adalah Keluarga hebat tidak cukup hanya bermudakan cinta. Luar biasa. Keluarga hebat tidak hanya cukup bermudakan cinta. Seperti apa? Keluarga hebat menurut Al-Quran, Di studio Wakab TV telah hadir dalam sumber kita. Beliau bernama Ustadz Muhammad Nur Effendi, akan menjelaskan kita untuk kita semua sahabat Wakab menjadi sekeluarga yang hebat. Kita sahabat beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kembali lagi, Tat. Di kajian berkah Ramadan. Alhamdulillah. Tema kajian kita pada hari ini adalah Keluarga hebat tidak cukup hanya bermudakan cinta. Padahal kan banyak, Mungkin ya, saya salah satunya ya. Ketika muda, kita menjadi keluarga, Pasti kita berpikir, saya cinta sama dia, Kita bisa menjadi berkeluarga. Ingat, Ustadz, ngasih judul sekarang, Keluarga hebat tidak cukup hanya bermudakan cinta. Seperti apa sih, Tat? Keluarga Islam menurut Al-Quran, Mungkin Ustadz bisa beri pembukaan dulu kepada Sahabat Wakaf. Baik, Bang Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'at. Rabbi syrah li sadri, wa syir li amri, wa halal uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah SWT. Pada hari ini kita kembali bisa bersama-sama mengikuti kajian berkah di bulan suci Ramadhan bersama Wakaf TV. Mudah-mudahan kajian kita pada hari ini membawa keberkahan kepada kita sekalian dan menambah ilmu bagi kita untuk kita amalkan. Apalagi tema yang tadi kita sudah mendengar berkenaan dengan bahwa warga hebat itu tidak cukup bermudal cinta. Sahabat Wakaf TV yang berbahagia di dalam Islam sesungguhnya ketika orang berkeluarga atau berumah tangga itu punya tujuan yang sangat jelas. Di antara salah satu ayat Quran yang sering kita mendengar ketika acara akad nikah itu biasanya Qalik Islam membaca surah Arum. Surah Arum di dalam Quran adalah surah yang ke-30 di ayat ke-21 Allah mengatakan A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa min ayatihi ankhalak lakum min anfusikum azwaja Litaskunu ilaiha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahman Inna fi dhanika la'ayatin liqawmi yantafakkarun Sahabat Wakaf TV yang berbahagia di dalam ayat itu Allah menjelaskan bahawa di antara tanda-tanda kebesarannya jadi di antara tanda kekuasaan Allah SWT Allah jadikan yang menciptakan pasangan-pasangan buat kita itu dari jenismu sendiri agar kamu memiliki kecenderungan Litaskunu ilaiha wa ja'ala baynakum mawaddatan dan kemudian Allah jadikan di antaramu rasa kasih dan sayang Wa rahmah Inna fi dhanika la'ayati liqawmi yantafakkarun Yang demikian itu adalah benar-benar merupakan tanda-tanda kebesaran dari Allah SWT bagi orang-orang yang berfikir Jadi sahabat Wakaf TV yang dimulakan Allah SWT inilah sebenarnya salah satu tujuan ketika orang berumah tangga ketika orang berkeluarga Allah mengatakan di antara tanda kebesarannya Allah ciptakan pasangan kita dari jenis kita sendiri artinya manusia ini suami yang laki-laki diciptakan dari jenis maksud saya adalah manusia itu Allah berikan pasangan mereka dari jenis manusia itu sendiri laki-laki dikasih perempuan kemudian ketika dia menikah tujuannya supaya ada kecenderungan Litaskunu ilaiha ada ketentraman kemudian kalau orang sudah menikah nanti Allah munculkan di dalam kehidupan mereka mawaddatan warahmah ya cinta dan kasih sayang di antara mereka yang demikian itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang menggunakan akal fikirannya jadi bagi orang yang berfikir mereka nanti akan merasakan kalau mereka menikah ya ternyata menikah itu punya tujuan yang jelas agar mereka tentram jadi kalau ada orang sudah menikah ya ternyata hidupnya masih gelisah Pak Modi udah menikah ya tapi hidupnya masih gelisah tidak ada ketentraman dalam kehidupan rumah tangganya gak ada kebahagiaan gak ada cinta kasih gak ada kasih sayang berarti dia belum mendapatkan tujuan daripada penikahan yang dialami itulah Islam menggambarkan tentang tujuan daripada berkeluarga nah berkenaan dengan tema sebenarnya bicara masalah cinta itu tetap merupakan salah satu model yang harus ada ya orang kalau nikah gak ada cinta ya Bang Odi kayak-kayaknya bakal bermasalah kayak Bang Odi misalkan menikahi istrinya yang sekarang nih yang sekarang Bang Odi ya itu kalau Bang Odi nikahi istri bukan karena dasar cinta itu nanti akan ada problem di saat mengarungi perjalanan kehidupan rumah tangganya apalagi kalau atas dasar misalkan keterpaksaan ya karena ada orang mau ngadi di luar sana menikah karena terpaksa di jodohkan bukan di jodohkan karena sudah hamil duluan perempuannya na'udzubillah ini kasus Bang Odi ada model kasus yang kayak begitu dia menikah karena ya apa gak bisa by accident di lebutkan jadi gak terkesan haram gitu karena sih karena dia ada zina duluan ya bahasa yang islamnya jelas di karena berzina akhirnya di hamil ya mau gak mau akhirnya apa dia menikah juga ya dengan terpaksa kan padahal belum tentu dia karena dia seru cinta makanya islam Bang Odi sebenarnya ya sahabat wakaf yang berbahagia islam tidak mengenal istilah pacaran sebenarnya ya kalau ada orang berpacaran maaf banget dibilang sayang-sayangan ada cinta-cintaan itu sebenarnya bukan cinta bukan sayang yang adalah nafsu nafsu ya sahabat wakaf yang berbahagia cinta dan kasih sayang dan ketentraman hanya ada kalau dia sudah menikah itu yang saya ingat banget guru saya berpesen tuh ketika mengutip ayat ini dia mengatakan cinta dan kasih sayang serta ketentraman hanya ada ketika orang sudah melakukan pernikahan alias dia sudah berkeluarga nah maka dari itu sahabat wakaf yang berbahagia inilah hal yang sangat penting ya kalau kita ingin mengetahui apakah keluarga kita sudah sakinah apakah keluarga kita sudah betul merasakan ketentraman maka poin yang sangat harus kita ingat adalah bahwa mereka harus merasakan suasana yang terpenuhinya kebutuhan lahiria dan batinia dan keluarga itu harus berdiri di atas keimanan yang kokoh jadi lagi-lagi bang Udi keimanan ini menjadi modal kalau kita ingin membangun keluarga yang bahagia sebab kalau seandai kita bangun keluarga tanpa dasar iman ya artinya melibatkan Allah dan Rasulnya serta agama ini serta Quran ini sebagai panduan dicaya untuk menciptakan ketentraman dalam keluarga kasih sayur dalam keluarga ya itu gak akan mungkin terwujud kemudian mereka harus sering bersama-sama dengan keluarga yang ada dalam keluarga tersebut yaitu menunaikan misi ibadah dalam kehidupan mereka faham bahwa berkeluarga itu juga bagian daripada ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi jangan dianggap orang menikah itu gak ada nuansa ibadah makanya Quran mengatur sampai-sampai dalam urusan mencari pasangan saja diatur sama Quran apa kata Quran janganlah anda menikahi wanita-wanita yang musyrik atau sebaliknya yang laki-laki yang diingatkan begitu yang perempuan juga jangan sampai anda mencari pasangan laki-laki itu yang musyrik maksudnya adalah yang tidak seagama kenapa karena berbeda iman berbeda akidah jadi dasar yang pertama kalau kita ingin keluarga tentram keluarga tenang keluarga bahagia cinta itu modal yang juga harus ada tapi bukan hanya cinta saja iman ini yang harus menjadi modal paling utama apalagi dalam akidah islam yang namanya berkeluarga itu bukan hanya urusan dunia saja dia nanti akan dimintakan pertanggung jawaban sampai di akhir nanti otomatis ya dasar iman ini harus menjadi dasar yang membingkai aktivitas dalam berkeluarga mereka itu kegiatan yang perlu saya sampaikan sebagai pengantar ya kalau kita ingin berkeluarga itu mendapatkan ketentraman kebahagiaan kedamaian kesayang dan dasarnya adalah keimanan bukan cuma cinta doang jangan hanya membedakan cinta tapi tetap cinta perlu banget iya pasti iya tet banyak ketika temen nikah gitu terus ada ucapan seperti ini semoga sakinah ya sebenarnya arti sakinah ataupun ciri-ciri keluarga dikatakan sakinah itu seperti apa sih tet ya sebenarnya tadi yang anda bilang jadi as sakinah itu maknanya itu tenang tenang jadi jadi keluarga yang tenang yang bahagia dalam bahasa litas kuno ada kecenderungan artinya apa ya sebenarnya lebih kepada orientasi orang itu kalau sudah menikah mestinya harus cenderung kepada pasangannya jadi kalau misal dia sudah menikah masih suka cenderung kepada selain pasangannya lagi-lagi saya sampaikan itu tujuan penikahnya belum sampai makanya itu makanya kita doain makin tenang sama dia makin tentram kecenderungan sama dia makin tentram sama dia itu tujuan doa itu begitu makanya nabi kan mengajarkan itu doa yang diajarkan sama nabi semoga Allah memberkahi kamu berdua memberkahi kamu memberkahi kamu berdua itu doa yang memang harus kita sampaikan kepada mempelai yang telah menikah itu jadi kalau kita pernah menikah sama dia alhamdulillah itu doa itu kalau kita terima itu ungkapan yang harus kita syukuri sebagai sebuah doa karena mereka sekian banyak tamu yang hadir itu mengharapkan kebaikan kepada diri kita dan keluarga kita itu istri kita suami kita kadang kita saksikan udah didoain aja kadang-kadang dalam perjalanan itu banyak hal-hal yang kita lihat dan itu memang ujian dalam berumah tangga dalam berkeluarga gak akan mungkin orang yang berkeluarga itu saya sampaikan gak akan mungkin karena kayak-kayaknya setiap orang yang berumah tangga pasti akan mengalami berbagai problem dengan problem yang jelas berbeda-beda ada yang masalah ekonomi ada yang masalah katakanlah ekonomi kemudian problem-problem yang lainnya itu pasti akan mereka alami tapi kalau yang tadi saya bilang kalau mereka landasan keimanannya menjadi landasan dalam berkeluarga insyaallah akan aman orang kalau ada beriman dalam melaksanakan keluarga mereka pasti mereka akan aman tapi kalau seandainya mereka dalam berkeluarga ini landasannya bukan keimanan itu bisa membahayakan diri mereka bahkan keluarga mereka jadi kalau pertanyaan Bang Uri tadi kalau di kantor Sakinah itu kan memang tujuan dari berkeluarga di tes kumuh ilahi supaya ada kecenderungan jadi dia punya ketentraman andai pun ada godaan di luar Bang Uri nih terus kan Bang Uri kita sebagai laki-laki nih kalau punya mata pasti akan melihat sana-sini tuh dan perempuan di luar kadang-kadang mohon maaf nih ya sahabat wakaf TV walaupun kita berada di bulan suci Ramadhan itu tetap aja ujian mata ini penting makanya Quran dan mengatakan kul lil mu'minin ya gudu bin al-sarihim katakan kepada laki-laki yang beriman tundukkan pandangan mata mereka kalau kita udah punya istri udah punya suami kemudian di luar sana ada orang-orang yang kita lihat kadang-kadang kita mengatakan lebih daripada pendamping kita itu lebih baik tundukkan pandangan kita kalau kita saksikan terus akan mengganggu tuh pemikiran-pemikiran lintasan-lintasan berpikir yang akhirnya menyebabkan kita menjadi gak fokus lagi gak cenderung lagi sama istri kita atau suami kita atau pasangan kita jadi kepengen kayak dia atau kepengen itu kepengen itu begitu seperti biasa gangguan gangguan berkeluarga kalau keluarga udah tentram apakah itu bisa dikatakan keluarga itu bahagia sebenarnya ciri-ciri yang keluarga bahagia itu menurut Islam itu seperti apa jadi bang Hody ini terusan juga setiap orang termasuk dalam kehidupan berkeluarganya gak ingin hidup mereka dalam berkeluarga itu tidak bahagia pasti di saat mereka hidup sendiri pengen bahagia apalagi kalau sudah berkeluarga apalagi kalau sudah punya keturunan mereka menginginkan agar keluarga mereka itu bisa menjadi keluarga yang bahagia tapi versi bahagia sebenarnya kalau dalam bahasa doa kan kita sering minta itu semua merangkum makanya para ulama sampai mengatakan doa ini dianggap doa sapu jagad karena ketika orang sangat sibuk habis sholat misalkan dia sibuk langsung cabut gak baca doa ini gak zikir ini ulama mengajarkan baca doa itu doa sapu jagad namanya minta sama Allah bahagia dunia bahagia akhirat dan puncaknya dilindungi dari api neraka itu sebenarnya bangun di puncak kesuksesan kalau kita sudah dijauhkan dari neraka nanti baru kita boleh mengklaim diri kita itu bahagia keluarga kita bahagia itu kalau diri istri suami anak kita ini semua orang terdekat kita sudah dijauhkan dari neraka itulah puncak kebahagiaan jadi jangan dipahamkan bangudi kalau bahagia itu versi kita sudah berkeluarga punya rumah materi ya materi identik ya itu bagian kebahagiaan iya tapi tidak hanya itu punya rumah apa lagi punya mobil punya anak karena ada orang bangudi ternyata hidupnya gak bahagia kalau gak punya anak pada itu bagian dari ujian ada orang bertahun-tahun berkeluarga tapi ternyata Allah uji mereka gak dikasih anak udah 10 tahun akhirnya mereka ngambil anak angkat dan seterusnya tapi kalau mereka lagi-lagi ya berlandasan keimanan memahamkan kebahagiaan bukan hanya itu ya ternyata Islam memandang ya bahwa keluarga yang bahagia itu adalah justru dalam konteks dia berkeluarga bagaimana dia bisa menerapkan ya satu sama lain saling adanya keterbukaan ini penting bangudi ya bangudi terus terang anak yakin lebih pengalaman dalam berkeluarga dibandingkan yang lain-lain yang benar yang namanya keterbukaan penting bangudi ya jadi ada masalah-masalah yang dialami oleh istri oleh suami oleh anak misalkan itu jangan sampai mereka tidak menceritakan justru kalau dia bercerita dengan kita ya dan dia curhatkan semuanya dengan media yang ada dalam keluarga itu lebih bagus ketimbang dia mencurhatkan persoalan yang dialami kepada yang lain contoh yang sederhana misalkan ini jadi bermasalah ya ketika ada persoalan yang dialami oleh suami istri kemudian suaminya ini justru gak menceritakan gak terbuka dengan istrinya lalu dia curhat dengan temannya misalkan apalagi perempuan bangudi waduh mungkin bangudi itu pengalaman itu ya itu kalau dia curhat apalagi sama perempuan atau kalau dia istri sama laki-laki lain nanti yang ada bangudi itu bisa mengganggu mengganggu kebahagiaan dia dalam menjalankan keluarga atau bahkan bisa jadi akhirnya itu menjadi duri yang akan mengganggu kebahagiaan dalam keluarga hati namanya kalau mau curhat atau mau terbuka itu lebih bagus secara internal nah ini hal yang menurut saya gak sederhana bangudi gak semua orang kadang-kadang ada masalah pengen cerita sama keluarga sama istri sama suaminya dia malah lebih senang sama teman apalagi teman lain jenis itu padahal justru kalau kayak gitu caranya dia justru gak akan menemukan kebahagiaan tapi kalau dia percaya sama istrinya percaya sama suaminya percaya sama anaknya jadi cerita dia terbuka justru nanti akan mendapatkan solusi-solusi dari persoalan yang dia alami kemudian juga bagaimana keluarga itu sebut bahagia ketika dia bisa saling kompak dalam berbagi tugas bangudi terus terang bukan sebagai sebuah aib bangudi misalkan seorang suami membantu istrinya ini kan kadang-kadang dianggap orang bahwa suami itu harus arrijal kawamuna ala nisa laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita bagi istri sehingga kalau jadi pemimpin udah oncang-oncang kaki gak mau kerja gak mau ngapain padahal jika dia mampu membantu istrinya misalkan berbagi tugas dalam rumah tangga jika gak ada khadima gak ada pembantu misalnya kita sebagai suami sebagai istri sebagai anak dibagi tugas misalkan bangudi bagian apa bersih-bersih apa istri bagian apa anak bagian apa itu sebenarnya sebuah kebahagiaan tersendiri bangudi kalau kita mampu menciptakan suasana itu itu kebahagiaan sendiri kalau kita nyeritain tentang masing-masing pengalaman pribadi anak rasa kita pernah ngalamin itu misalkan kita bagian bersih-bersih ini apakah nyapu apakah ngepel dan sebagainya itu kekompakan yang dimuncul ke dalam keluarga merupakan bagian dari kebahagiaan jadi lagi-lagi ciri-ciri keluarga bahagiaan itu bukan hanya identik oh dia punya harta banyak rumah banyak mobil banyak tidak hanya itu itu dijalankan itu sebuah kebahagiaan termasuk juga ya ini memang penting berkaitan dengan kesehatan finansial jujur bangudi bicara uang uang kata orang bukan segala-galanya tapi kalau keluarga di situ mereka mengalami permasalahan tentang keuangan itu bisa menjadi tidak akan merasakan kebahagiaan keluarga itu bisa bahagia jangan-jangan karena juga ada diantara masalah harta atau kebahagiaan karena memiliki keuangan yang bagus ini tidak usah banyak bangudi saya punya guru itu rata-rata mereka tidak ingin punya uang banyak yang mereka harapkan adalah di saat dia menghendaki sesuatu ada uangnya ada uangnya bahkan dia punya rumah kontrak rumah kontrak sekolah anaknya begitu padahal kalau boleh dibilang dia orang yang masya Allah sebenarnya dia bisa lebih daripada itu tapi dia mengatakan kepada saya pernah bahwa dia yang penting di saat dia butuh untuk bayar kontrak ada selesai dia bahagia di saat dia butuh buat bahan sekolahnya ada selesai bahagia jadi finansial itu lagi-lagi relatif ya jangan dianggap orang yang berlimpah harta uangnya banyak terus bahagia belum tentu ada kejadian-kejadian kalau kita baca dalam beberapa pemberitaan ada yang malah bisa membuat diri gara-gara atau karena dia tidak memanajemen dihambur-hamburkan dalam hal yang dilarang sama Allah jadi jangan dianggap uang itu identik akan membuat orang yang jadi bahagia belum tentu bisa jadi itu menjadi malah petaka bagaimana suami akhirnya bisa mencari perempuan lain kenapa gara-gara banyak duit iya kan iya kan kenapa jadi bodoh- bodoh kayak gitu kan kata Rasulullah fitnah yang terbesar bagi umatku adalah al-mah ketika dia punya harta termasuk juga anisa perempuan ini ujian khusus bagi laki-laki kalau sudah punya harta ya pasti ujiannya adalah wanita termasuk wanita juga ujian buat mereka nah maka dari itulah saya mengharapkan bagi kita yang alokasi keluasan harta yaitu finansial hendaknya kita bisa manajemen dengan baik harta itu ada alokasi yang mesti kita arahkan baik buat infak sedekah bahkan termasuk buat wakaf misalkan dan kita bisa berbagi sama orang-orang yang membutuhkan terutama ya anak yatim orang miskin termasuk janda-janda ya Bang Odi tapi yang tua-tua Bang Odi saya pesen Bang Odi yang tua-tua jangan lupa yang tua-tua kalau tidak saya tekankan begitu Bang Odi salah faham terus yang ketiga lagi yang terkait dengan kepedulian sama para guru Bang Odi ini saya penting sampaikan nih mohon maaf ya sahabat wakaf TV teruslah apalagi dua tahun belakangan kita ngalamin situasi seperti ini yang gak sedikit orang-orang Islam dikalahkan para ustadz pun yang butuh perhatian dan kepedulian nah kalau sahabat wakaf TV punya harta bagus sekali kalau kemudian kita peduli sama anak yatim du'afa orang miskin janda tua kemudian buat dakwah termasuk buat pelaku-pelaku dakwah karena para guru itu relatif mereka tidak ada yang bisa melakukan aktivitas meminta-minta sama orang tapi kalau mereka dapat hadiah dari guru dari buritnya dapat hadiah dari siapapun berapapun mereka akan terima dengan penuh kebahagiaan dan kepedulian kita sama guru itu sebagai bentuk takziman pasti akan mendapatkan nilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala jadi intinya sahabat wakaf TV yang berbahagia kalau kita mengharapkan keluarga kita bahagia justru kalau kita punya kesehatan finansial itu harus dibagi-bahagi jangan cuma buat kita doang lihat keluarga kita yang lain kita kan punya keluarga apakah anak adik kita kakak kita ipar kita segala macam tengok kanan kiri itu justru mereka yang harus diutamakan kalau mereka butuh perhatian kita punya bantu mereka karena kadang-kadang suka terjadi kita ini sama orang lain bisa pemurah gampangan duitnya tapi sama keluarga sendiri susahnya minta ampun ada yang kayak gitu ada ya saya rasa ada itu kalau saudaranya minta bantuan susahnya minta ampun tapi kalau orang lain kadang-kadang dia juga begitu mudah memberikan bantuan berarti niatnya beda maksud saya adalah kalau kita diberikan kesehatan finansial sebagai bentuk keluarga bahagia itu harusnya kita bisa berbagi pada siapapun terutama dengan orang-orang terdekat juga jangan sampai lupa karena kan dalam situasi kita itu setiap keluarga punya kondisi yang berbeda-beda ada yang ini abangnya bagus adiknya biasa saja ada lagi yang susah ada lagi yang sukses itu memang situasi itu Allah takdirkan sebagai sebuah pembelajaran bagi kita supaya kita bisa saling berbagi kepada mereka pun yang kita punya saudara misalkan ada orang yang kita anggap ada bukan berarti kita gak berbagi sama mereka itu sebagai bentuk kepedulian perhatian mereka akan senang siapapun bangodi makanya Nabi ngajakan tahadu tahabu saling memberi hadiah kalian bisa akan muncul kecintaan nanti termasuk kepada istri kalau bangodi sering rajin memberikan hadiah kepada istri emas ini emas itu pasti istri makin cinta sama kita sebaliknya pun demikian ketika istri memberikan kepedulian hadiah kepada suami pun begitu orang tua kepada anak pun misalkan begitu pasti akan terima cinta jadi kalau memunculkan kecintaan dengan harta yang ada dalam diri kita ini dalam keluarga kita itu bisa memunculkan rasa cinta diantara mereka jadi justru cinta itu sebagai modal yang bisa dimunculkan dengan aktifitas ekonomi yang ada di alami oleh keluarga yang bahagia itu kemudian bisa saling berbahagia kemudian yang terakhir bangodi ini juga salah satu kondisi orang dianggap keluarga bahagia ketika dia merasa nyaman dengan pasangannya nyaman dengan pasangannya nyaman dengan pasangannya kalau bangodi misal sekarang masih nyaman dengan pasangannya berarti bangodi bisa dianggap sebagai keluarga yang bahagia alhamdulillah tapi kalau bangodi dekat istrinya misal gak ada rasa nyaman itu berarti ada yang perlu dievaluasi gak tentram berarti ya gak nyaman gak tentram begitu sebaliknya istri kita gak nyaman dengan kita berarti itu udah indikator udah gak bahagia udah ada gangguan-gangguan yang terjadi terus dievaluasi karena kenyamanan bersama pasangan indikator tentang kebahagiaan keluarga itu bangun deh kira-kira ciri-ciri keluarga bahagia karena selama ini boleh jadi punya pemahaman beda-beda kita anggap keluarga bahagia harus begini padahal ternyata kalau kita berbicara masalah keluarga bahagia paling tidak indikator nyaman dengan pasangannya kemudian dia punya kesehatan finansial dan seterusnya makanya bisa disebut sebagai keluarga yang bahagia karena selama ini mungkin sebagai besar orang ya berpikir bahwa kalau keluarga bahagia itu pertama materi ketika karena lagi sering di sosial media kan nih dia serba kecukupan dia jalan-jalan dengan keluarga dan sebagainya gitu kan itu orang akan melihat wah keluarga itu bahagia sekali gitu kan padahal tadi saya katakan bahwa ada yang lain jangan-jangan dia secara materi bahagia tapi secara kenyamanan ataupun tadi yang kalau ketika lagi ada masalah jangan curhat ke orang lain ya kan keterbukaan keterbukaan kita kepada keluarga dari 4 poin sebenarnya saya dijalanikan semua Masya Allah Alhamdulillah curhat ke keluarga sendiri saya sangat terbuka mati-mati apalagi Ramadan Bang Odi momentum Ramadan itu menjadi momentum terbaik kita bisa buka puasa bareng sahur bareng itu jarang-jarang ada di bulan yang lain ya kan tahun lalu tahun lalu yang kita masih-masih pandemi 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 lagi tinggi-tingginya kan kita sempat ada larang sholat di masjid oh iya nah sebulan penuh itu sholat terakhir di rumah itu yang terasa bersama keluarga lama sebelum pandemi kita selalu sholat di masjid tapi ketika pandemi kemarin sholat bersama keluarga saya dan istri dan kedua anak saya itu terasa banget memang jadi betul sekali Bang Odi bahwa Ramadan ini juga menjadi jalan dan menjadi jalan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dengan ibadah ya sholat tarawih bersama baca Quran bersama kemudian zikir bersama termasuk sahur bersama buka bersama itu bagian dari cara-cara kebahagiaan karena kebahagiaan itu mesti diciptakan yang menciptakan ya kita-kita sendiri kita mau buat apa keluarga tergantung kita bisa jadi keluarga yang bahagia bisa jadi keluarga yang berantakan bisa jadi tergantung setiap person disitu baik suami istri anak bagaimana mereka punya pola fikir kalau mereka punya pemikiran yang jelas yang sama bahwa mereka ingin menciptakan kebahagiaan maka mari bareng-bareng makanya tadi membagi tugas saja Bang Odi tugas pekerjaan itu bisa memunculkan kebahagiaan orang melihat itu keluarga indah banget bahagia banget bapaknya kerja ini ibunya ini anaknya ini semua itu belum tentu mereka alami Ternyata dia bisa menciptakan itu dan itulah salah satu keluarga bahagia Tad sekarang bicara tadi keluarga bahagia sekarang bicara sebenarnya bagaimana konsep ideal keluarga yang ideal itu menurut aku seperti apa Tad? ya kalau bicara masalah keluarga yang ideal ini sebenarnya kalau ideal banget idealis banget emang perlu Bang Odi kalau bicara masalah konsep keluarga ideal apalagi menurut Islam yang jelas dalam Islam keluarga yang harmonis adalah keluarga yang sakinah mawadda wa rahmah itu yang ideal Bang Odi apa Tad? jadi keluarga yang bisa diartikan dengan keluarga itu keluarga yang damai tentram penuh cinta kasih sayang penuh harapan dan lagi-lagi semua yang ada dalam keluarga itu orientasi jelas bahwa mereka berkeluarga dalam rangka mengharapkan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala jadi yang mereka cari sahabat wakaf TV dalam berkeluarga bukan hanya sekedar ya berkeluarga itu hanya memuaskan nafsu seks saja bahwa itu bagian dari syariat iya ya buat tujuan berkeluarga justru adalah menyalurkan ya nafsu seksualnya itu dalam jalur yang benar bahkan berpahala tapi juga yang lebih utamalah ridho Allah yang cari artinya ridho Allah kita melakukan apa yang Allah perintahkan kepada kita dan meninggalkan apa yang Allah larang kepada kita kalau udah begitu Allah pasti ridho sama itu sama keluarga itu dan ketika keluarga itu memahami pemahaman yang sama tentang konteks tadi pasti itu jelas keluarga itu betul-betul mengharapkan dalam memujudkan keluarganya itu hanya dalam rangka mengharapkan ridho Allah jadi as-sakinah al-mawadda al-rahma ini itu konsep keluarga idya menurut islam tapi kalau bicara masalah kebahagiaan rasa cinta kasih kemudian kasih sayang ketentraman lagi-lagi saya bilang tidak identik dengan masalah harta bahwa harta itu bagian dari kebahagiaan iya tapi tidak semata-mata itu jadi kembali ke pemahaman tadi konteks ayat 21 surah ar-rum ini jelas ditaskunu ilaiha waj'ala bainakum mawaddatan warahmat ini adalah bentuk model keluarga yang islami tapi kita boleh berkaca bahwa ini dengan tipe-tipe keluarga yang dijelaskan dalam Al-Quran misalkan seperti keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam itu sebenarnya profil keluarga yang ideal bagaimana sosok Ibrahim yang luar biasa punya istri juga yang luar biasa dan melahirkan anak yang luar biasa dan salah satu contoh yang sangat penting adalah Nabi Allah Ibrahim termasuk orang yang begitu dekat dengan Allah akhirnya apa di saat dia sekian lama gak punya anak tapi selalu secara tawhid dia kepada Allah berdoa akhir doa yang terus dipanjatkan itu didengarkan oleh Allah dengan kemudian dilahirkan seorang anak yang bernama Ismail ini sebenarnya profil keluarga yang menurut saya ini perlu diciptakan dalam kehidupan rumah tangga sekarang ini apalagi di saat kalau dengar cerita Nabi Allah Ibrahim ini kan pasti akan pernah mendengar tentang kisah bagaimana seorang ayah menyembelih anaknya tapi jangan dianggap ini gak ada pelajarannya justru banyak ibrah yang harus setiap muslim ambil sebagai pelajaran contoh misalkan ketika Nabi Allah mengatakan ketika Allah memberikan kesempatan Nabi Ibrahim melihat anakku sudah mulai dewasa tiba-tiba Nabi Allah Ibrahim kemudian berkata di saat itu dia kemudian menyampaikan wahai anakku ternyata aku bermimpi di saat aku tidur jadi Nabi Ibrahim ketika dia bermimpi mimpinya itu diceritain sama anaknya ini yang saya maksud keterusterangan wahai anakku aku bermimpi dalam tidurku bahwa aku diperintahkan Allah untuk menyembelih tapi Nabi Ibrahim tidak tiba-tiba langsung mempotong saja apa yang dilakukan Nabi Ibrahim dia mengatakan bagaimana mengatakan engkau wahai anakku disini ada pesan penting bahwa kita dalam berkeluarga itu perlu ada dialog antara orang tua dengan anak tidak mentang-mentang sebagai orang tua langsung eksekusi langsung instruksi dimintakan dulu pandangan dimintakan dulu apa yang disebut dengan pendapat anak itu bagaimana mengatakan engkau wahai anakku jadi dimintai pendapat dan lahirlah jawaban dari anak yang salah ini ini juga khas dari terbiah yang luar biasa dari bapak dan ibunya yang keimanannya langsung keluar kalimat sampai keluar itu kalimat dari anak yang sahabat wahai ayahku lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu insyaallah engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar kita bisa melihat jawaban itu jawaban anak dari hasil terbiah islami yang membuat mereka itu betul-betul pasrah dengan Allah subhanahu wa ta'ala coba kalau hal itu dialami oleh orang-orang sekarang misalkan bagaimana kira-kira penerapannya itu kalau anak sekarang digituin sama bapaknya mungkin akan dikomplek balik dia udah bapak aja lah udah tua lah tapi kalau ismail tidak demikian kenapa? karena hasil terbiah islami orang tua kepada anaknya jadi mudah-mudahan intinya kita di Bawah Sucian Ramadan banyak pelajaran yang bisa kita ambil apalagi dalam rangka mengokohkan membentuk menciptakan keluarga kita menjadi keluarga yang ideal menurut islam bagaimana bersama keluarga ini kita bisa menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala amin begitu ya jadi konsep keluarga ideal boleh bisa dicontoh keluarga Nabi Ibrahim ya ini pertanyaan pribadi nih sebenarnya apa ya suami yang baik saya seorang suami suami yang baik menurut islam itu seperti apa bang Wadi merasa baik gak? Alhamdulillah apa yang mau dilakukan? apa tuh? kalau dianggap sebagai suami yang baik sudah menjalankan tugas sebagai suami apalagi membahagiakan istri membahagiakan keluarga membahagiakan saudara-saudara yang lain seperti itu pertanyaan bahwa ini sebetulnya pertanyaan yang sangat bagus sekali menurut saya bagus karena ini juga pasti menjadi pertanyaan mewakili suami-suami lain ternyata islam mengajarkan bahwa menjadi suami yang baik menurut islam sebagai bagian dari adab ini sahabat wakaf tv yang sudah punya istri mohon bisa didengarkan ini juga menjadi nasihat buat saya pribadi bahwa suami yang baik itu adalah ketika dia berinteraksi dengan istrinya dia melakukan kalimat-kalimat komunikasi dengan menggunakan kalimat-kalimat yang santut dengan penuh kelemah lembutan karena kaulan layinan perkataan yang lembut ini adalah salah satu bagian dari ciri orang yang istimewa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala karena tersebut di kadang-kadang banyak suami di luar sana itu kalau sama istrinya begitu kasar ada banyaknya saya yakin ada tapi anehnya kalau sama wanita lain dia begitu lembut padahal mestinya harusnya kelemah lembutan itu sikap lemah lembut itu harus kepada istri ini evaluasi bangani buat saya biar saya ini bisa lemah lembut lagi sama istri karena manusia apalagi istri itu paling senang dilebutin coba bangga di ntar buktikan ketemu sama istri kalimatnya lembut sikapnya lembut itu istri pasti akan bahagia dan itulah ciri suami yang ideal untuk menurut Islam kalau dia mampu menggunakan kalimat-kalimat yang dia sampaikan sikap-sikap yang ditunjukkan dengan penuh kelemah lembutan kemudian juga di samping dalam bertutur dan juga bersikap dengan penuh kelemutan dia juga menunjukkan cinta kasih yang tampak bukan omong kosong kalau dia mengatakan saya cinta saya kamu saya sayang sama kamu itu ungkapan memang didasar dari hati yang sangat dalam bukan sekedar modus jadi ternyata ada orang yang mengumbar bahasa-bahasi ungkapan kepada istri seolah-olah dia dianggap sebagai suami yang baik tapi kalau itu tulus ya sampaikan apa adanya si istri pun juga jangan buruk sangka dia ada bersenuzon kemudian nah ini juga penting seorang suami tidak boleh mempersoalkan kesalahan yang dilakukan oleh istri sangat berlebihan tidak boleh sering mempersoalkan kan kadang-kadang istri salah sedikit suami itu koknya dibahas lagi dibahas lagi panjang terus ya panjang jadi terjadi celah untuk berbuat ini berbuat itu padahal kalau memang dibahas salah arahkan supaya stop kesalahan itu dengan cara yang baik dengan cara yang santun kemudian di stop gak akan diungkit lagi jadi masalah-masalah yang bisa dialami sama istri kelar di situ gak usah kita panjang lebar sehingga gak ada penyelesaian termasuk juga harus mampu memiliki sifat pemaaf kepada istri apalagi kalau kita bicara secara konteks yang lain secara umum manusia itu akan menjadi manusia yang istimewa di sisi Allah akan disiapkan surga oleh Allah buat mereka ketika dia mampu memiliki sifat suka memaafkan kesalahan orang lain apalagi kesalahan istri tapi bagaimana ustad kalau istri saya selingkuh nah ini kan kejadung jadi kira-kira maafin apa kagak nah ini tergantung orang ada orang yang wah saya gak terima itu langsung dicerahin ini udah perkara berat soalnya tapi kalau orang memaaf bisa gak di maafin ya kalau bicara masalah secara umum ya namanya orang bisa berbuat salah penyebab itu terjadi kan boleh jadi ada macam-macam banyak hal terjadi ada kejadian orang ditigal sama suaminya bekerja terjadi pelayaran tiba-tiba diketahui isinya semingkuh semingkuh dapat kabar tiba-tiba di diceraiin misalkan gitu padahal kan boleh jadi setelah satu penyob jangan-jangan itu karena kan kebutuhan itu gak semata masalah materi perempuan seneng gitu enggak kebutuhan biologisnya juga harus dipenuhi itu yang kemudian perlu diperhatikan kemudian juga bagaimana seorang suami itu gak perlu melakukan perdebatan diantara keumbuhan di keluarganya gitu karena kalau dia berdebat kadang-kadang gak mau kontrol terjadi perselisihan diantara suami istri nah seorang suami tidak akan menjadi sosok yang senangnya mendebat dalam Islam bermujadalah bermujadalah berdebatan itu sesuatu yang dibolehkan tapi harus wajadilhum billatihi ahsan harus berdebat dengan cara yang baik itu kira-kira tipikal profil suami yang ideal suami yang diharapkan bisa tercipta atau menurut Islam yang harus dimiliki oleh para suami mudah-mudahan saja sahabat Okaf TV yang nonton pada saat ini di bulan sejuruh Ramadan bisa menjadi sosok suami-suami yang diidam-idamkan oleh para istri amin amin termasuk saya Bang Odin juga sudah hampir satu jam kita di kajian berkah Ramadan ini oh ya insya Allah gak terasa ya jadi mungkin di akhir ini Ustaz bisa memberikan simpulan daripada kajian kita hari ini untuk para sahabat Okaf agar sahabat Okaf bisa menjadi keluarga yang hebat tak pada letak baik sahabat Okaf TV yang berbahagia Alhamdulillah kita masih berada di bulan sejuruh Ramadan harapan kita semoga kita semua bisa menjadi hamba yang bertakwa pada Allah termasuk menjadi keluarga yang makin bertakwa pada Allah subhanahu wa ta'ala karena hakikat seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan tujuannya adalah supaya kita menjadi hambanya yang mutakin hambanya yang bertakwa pada Allah solat kita puasa kita semua yang kita lakukan dalam ibadah ini tujuan lah la'allakum tattakun secara khusus puasa pun juga la'allakum tattakun nah berkaitan dengan keluarga pun juga bahwa cinta tidak semata-mata modal yang harus ada sebagai cara untuk membentuk keluarga yang hebat tapi keimananlah yang paling utama jadi bagaimana kita bisa membangun keluarga ini menjadi keluarga yang hebat dasarnya adalah keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ciri-ciri yang sudah kita pelajari tadi tentang profil keluarga yang ideal dalam Islam profil keluarga yang bahagia itu yang mesti kita munculkan sehingga cinta yang sebenarnya menjadi cara untuk kita ekspresikan dalam keluarga itu memang harus ada karena bagaimanapun sahabat wakab tv yang berbahagia ada yang disebut cinta tapi juga ada yang disebut tidak cinta alias apa bangun dikak tidak cinta itu benci jangan sampai dalam keluarga kita itu sampai terjadi saling membenci diantara mereka suami benci kepada istri atau sebaliknya anak juga begitu kepada orang tuanya dan sebaliknya jangan sampai terjadi diantara kita itu saling membenci dalam keluarga justru yang kita munculkan adalah bagaimana keluarga ideal ini menurut Islam diantara mereka saling berkasih sayang saling bercinta kasih dan kemudian bisa menerapkan keimanan-keimanan di dalam keluarga mereka untuk mencari ridonya Allah subhanahu wa ta'ala dan puncak kebahagiaan adalah ketika keluarga kita ini semuanya dijauhkan dari neraka dimasukkan ke dalam syurga itulah keluarga yang bahagia mudah-mudahan kita semua adalah menjadi keluarga-keluarga muslim yang bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum salam wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh jajak Allah khair atas ilmunya luar biasa jadi keluarga hebat sahabat wakaf yang dirahmati Allah kita sudah sampai di pengunjung kajian berkah Ramadan pada hari ini kita akan bertemu lagi di kajian berkah Ramadan esok hari tetap di pukul 4 sore kita akhiri kajian dengan membaca Alhamdulillah 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 Walaikum warahmatullahi wabarakatuh bulan Ramadan telah tiba saatnya kita bersuka cita untuk memanen pahala sibukkan diri dengan ibadah dan mengaji agar iman semakin kuat terpatri kajian berkah Ramadan akan menemani Anda setiap hari pukul 4 sore menjelang berbuka puasa dengan tayangan kajian yang memupas ilmu-ilmu Islam serta narasumber yang kompeten dalam bidang sakofah Islam Jangan lewatkan hanya di WAKAF TV Terima kasih telah menonton